Musik Yang sangat saya hormati Kepala BAK STNI, wakil dari BIN, wakil dari Pemda Wakatobi, ibu bapak keluarga dari Bapak Arsyad, Bapak Arizal, Bapak Rizwanto, Bapak Khairuddin, rekan-rekan media, ibu bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, pada pagi ini, saya atas nama Pemerintah Republik Indonesia, menyerah terimakan empat saudara kita, yaitu Bapak Arsyad, Bapak Arizal, Bapak Rizwanto, dan Bapak Khairuddin kepada keluarga. Saudara-saudara kita ini telah menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf selama 427 hari, atau lebih dari satu tahun tiga bulan. Keberhasilan memulangkan saudara-saudara kita ini tentunya tidak lepas dari hasil kerja semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembebasan, khususnya teman-teman dari TNI dan juga dari BIN. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Filipina, yaitu melalui Western Mindanao Command atau West Mincom, yang telah membantu pekerjasama dalam pembebasan sandra ini. Ibu Bapak yang saya hormati, sejak tahun 2016 hingga saat ini, tercatat 44 warga negara Indonesia menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Dengan pembebasan ini, maka tidak ada WNI yang saat ini menjadi korban penyanderaan. Kedepan, kita harus memperkuat aspek pencegahan, meningkatkan pengamanan di perairan Sabah oleh otoritas Malaysia dan dengan tentunya kerjasama dari kita dan juga dari otoritas Filipina. Selain itu, kehatian nelayan kita yang bekerja di kapal Malaysia juga penting untuk terus ditingkatkan. Kita juga akan melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada para pemilik kapal di Malaysia. Dan tentunya pengembangan ekonomi di daerah asal juga penting untuk terus dikembangkan. Sekali lagi kepada Bapak Arsyad, Bapak Ariza, Bapak Riswanto, dan Bapak Khairuddin, selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Dan kepada Ibu dan Bapak keluarga, selamat juga berkumpul dengan empat Bapak-Bapak ini yang tentunya sudah cukup lama keluarga menunggu saat berbahagia ini pembebasan mereka dari penyanderaan dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Dan sebagai penutup, Ibu Bapak, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.